Tuhan, buatlah aku jalan di atas air. Tuhan, tapi kata Yesus, datanglah. Maka Petrus jalan benar di atas air. Ini manusia begitu. Kalau sudah dikasih, baru percaya. Tapi kalau dibilang jalan, tidak apa-apa. Takut, bimbang, raku-raku. Begitu kita berpegangan pada Tuhan lagi, perahunya aman lagi. Anginnya reda. Bapak, Ibu, gampang sekarang. Searching saja. Kata-kata, kuatir. Nanti banyak sekali nasihat di situ untuk meyakinkan kita bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saya percaya Tuhan pasti tidak akan meninggalkan saya. Tuhan pasti akan memahukkan saya untuk bisa-bisa bersama-sama dengan para peserta. Amin. Amin. Kisah kunjungan Yesus kepada Martha dan Maria, teman-teman di lingkungan Filipus itu novena hari ke-9. Dan malam itu saya dapat plasma pertama. Jadi pagi hari itu tanggal 9 bulan Tuhan, jam 9 malam. Amin meninggal, tapi pagi-pagi saya sudah membuat jurnal. Itu saya ambil dari Masmur 37 ayat 3 dan 39. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Kemudian di ayat 39, orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Dia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Selagi orang tua kamu masih hidup, jangan kamu sakiti hatinya. Jangan kamu buat dia menangis. Karena itu surga, tapak, kaki, ibu. Akulah kebaikan yang hidup, barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati lagi selama-lamanya. Amin. Dami nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Di sini ada 9 to feel it pus. Dan kata yang dimaksud adalah Santo Filipus. Oke siap semua, kita mulai. Terima kasih telah menonton. Satu, dua, tiga. Udah belum? Udah kering. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.